Intro Hendrik Ceper kini tidak lagi membuat orang tertawa, tapi justru iba. Ia terbaring koma, tak sadarkan diri di IC rumah sakit sejak tanggal 21 Juni 2016. Penjelasan secara medis dari pihak dokter yang menanganinya menyebutkan, kondisi yang dialami Hendrik terjadi karena sering mengkonsumsi obat-obatan jenis kortikosteroid alias golongan obat hormonal untuk mengatasi rasa sakit suatu penyakit. Obat ini masuk kategori obat keras, dan efeknya bagi Hendrik Ceper adalah tak sadarkan diri alias koma. Demak, kalau ini belum pernah terjadi pada pasien-pasien yang sering mengkonsumsi obat-obatan kortikosteroid. Sedangkan kortikosteroid itu juga, dia itu suatu hormon, hormon yang dihasilkan itu dia patrina. Jadi, begitu kita, begitu Pak Sudraher ini memakan, memkonsumsi obat-obat-obatan kortikosteroid dalam jangka waktu lama, bagi adrenal, menghasilkan hormon di dalam hormon adrenal ini akan menurun fungsinya, digantikan tergantikan alias obat-obatan dari luar itu. Dan begitu di-stop, ya terjadi penurunan keadaan hormon yang dihasilkan. Jadi, kondisi yang dihasilkan.